Bolehkah orang membaca doa dalam bahasa Indonesia tidak boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia dengan kita membaca doa yang dalam bahasa Arab Kita membaca seperti yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW Nabi itu bacanya itu tuh Sehingga kita baca mengatakan ya Allah kayak gini di nabamu ketika baca doa Aku juga ingin minta Sehingga mudah-mudahan pahalanya Allah kasih pahala menghafal doa Nabi SAW dan pahala doa itu sendiri Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh Ada kalau yang bukan bahasa Arab, batal sholatnya Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asli Inna sholati my brain, wa mahyaya my life, wa ma mati my die, lillahi ta'ala for you oh my God Ada, kita mesti pakai bahasa Arab Sampai hari ini belum pernah jamaah komplain ke saya Ustaz Salman, saya gak maulah ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Kenapa? Saya gak suka sama Arab Belum ada Sampai hari ini belum ada jamaah yang datang Saya maunya Nabi-nya orang Jawa pakai belangkon Kenapa Nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab Ada satu general, namanya General Balehu Ngomong Tuhan itu, Tuhan itu bukan orang Arab Nah kalau dia ngomong seperti itu, Tuhan itu bukan orang Arab Berarti dia gak belajar Tauhid Ahli surga itu bahasa Arab, di surga itu pakai bahasa Arab Bukan pakai bahasa lain Al-Quran bahasa Arab Nabi Muhammad orang Arab Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab Datang ke Indonesia Maka kita masih menyembah pohon Si Dudung masih menyembah pohon Ngapain pakai bahasa Arab? Tuhan bukan orang Arab Jangan kau bawa-bawa Tuhan Jangan kau bawa-bawa Allah Kau punya nama-nama Arab, Abdu Rahman Dudung Abdu Rahman Nama Arab Kalau gak ngerti urusan agama Liru baik kau diam Orang-orang yang membenci Arab Mereka orang-orang yang membenci juga pada Rasulullah Membenci Rasul Mereka dikeluar dari agama Kata Rasulullah Woi kadrun goblok Kuar-kuar bela peribumi Tapi kaki pendatang Arab lo cium Ogah dijajah Cina Tapi ikhlas dijajah Arab Dasar kadrun mental budak belian goblok Sholat Harus berbahasa Arab Harus cara Arab Indonesia ini sedang dijajah oleh Arab Kalau saudara harus melakukan sholat berbahasa Arab Saudara tahan kepada penjajah Apa-apa harus kata Arab Apa-apa harus hadis Arab Hukum Indonesia dianggap Hukum tobut Emang di akhirat ada polisi ya Pak? Tidak ada Karena Tuhan kita bukan orang Arab Tuhan bukan orang Arab Itu secara logika saya sudah salah Itu ya Tuhan orang mana? Berarti orang non-Arab Dan kamu begitu ya Di akhirat Manrobuka Pancasila digampar lo memalaikan Apa hebatnya Anda hafal kitab suci Tapi merusak bangsa ini Tetapi Anda menghina Pancasila Tidak ada gunanya sama sekali Kenapa kita kok ada gerakan disini Kafar kafir Bahwa patung garuda Ya itu kafir Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala Patung burung garuda Orang tidak pakai cadar Dibilang kafir Orang kalau tidak begini Dibilang kafir Kalau tidak ikut sistem ini Dibilang kafir Kita semua harus melawan Bukan hanya pemerintah Rakyat juga minta kita melawan Kita menindak Siapa saja orang muslim Menolak hukum islam Kafir keluar dari islam Itu fatwa ulama semua Apabila seseorang mengatakan Hukum buatan manusia Yaitu demokrasi Sama dengan hukum islam Sama Pak Sama saja itu kafir keluar dari islam Pak Meskipun dia sholat Meskipun dia haji Apalagi saya mengatakan Demokrasi itu final Demokrasi lebih baik daripada islam Kafir keluar dari islam itu orang Halal haram demokrasi Kita pakai dulu sementara Sistem kafir ini Orang bilang kafir mana bisa Sementara Kalau semuanya sudah baik Kita pakai sistem islam Naik khadifah Apa hukumnya berwisata Ketempat ibadah orang kafir Contohnya Candi Borobudur Hukumnya haram Karena itu termasuk Persetujuan kepada Peribadahan mereka Kita gak boleh datang ke situ Kecuali untuk satu tujuan Mau Membubarkan orang yang lagi Beribadah kepada selain Allah Haram hukumnya Masuk ke rumah Ibadah orang lain Haram TV itu Dikatakan para ulama Haram Maka usulan anak Kepada antum-antum Yang punya TV Buang tuh TV Bahaya Bagaimana hukumnya musik dulu kan Saya katakan haram Serat 25 As-Seket 31 Ayat Ayat 6 Dini kan udah dibaca kan Dari mana musik itu Dari gereja Musik bagian ibadah Kristal Makanya sekarang mereka nyanyi pak Waleluya Puji Tuhan Sorga Kapan musik masuk Islam Pernah gak musik walaf Itu permainan syaitan Antum mencintai pemain bola kafir Boleh gak? Gak boleh Dipajang fotonya Kaosnya gak boleh Dia mencintai orang kafir Loyal kepada orang kafir Membela orang kafir Berarti kalau sudah membela orang kafir Dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan Masuk pada golongan apa? Munafik Orang kafir Itu di dalam Yang dimaksudkan itu patung Patung Yesus Kristus Patung Rahman Amin Indusiwa Patung 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 semua patung Itu jadi Bahan bakat Amin deraka Nanti membakar orang yang Menggabarnya Itulah yang ditempelkan Salib di belakang ambulan Kalau masjid kita punya ambulan Balik dari sini Ambil pilok Pilok itu Lambang yang ada di ambulan Ganti dengan bulan sabir Batu hitam itu ya Allahnya orang Orang Islam Kenapa harus pergi ke Arab Saudi Untuk Mutar-mutar Batu hitam itu Bahkan Kita Kalau naik haji itu Putar tujuh kali Sekali putar Cium Itu batu hitam Putar lagi sekali Cium Batu hitam itu Tidak ada masuk surga Di dalam Islam itu Lalu saya tunjukkan Ayatnya Quran surat Al-Ahqaf Ayat 9 Jadi Nabi Muhammad Tidak tahu Apakah dia masuk surga Atau tidak Nah ini yang dimaksudkan Oleh Muhammad Kacai Bahwa Tidak ada keselamatan Di dalam Islam Benar itu Ada di dalam Al-Quran Kok Ayatnya ada Bahwa Nabi Muhammad Ketika sholat Didatangi oleh Jin Jin Dan mengerumuni Ketika dia lagi sholat Ayatnya ada Orang Islam aja Yang gak tahu Ayatnya dimana Terus ada lagi pertanyaan Apa maksudnya Bahwa Muhammad Masuk neraka Jadi Muhammad itu Masuk neraka Jelas aja Karena Al-Quran Juga bilang begitu Quran surat ke-19 Ayat 71 Dan 72 Dan 300 ayat Di dalam Kitab itu Boleh menyelesaikan Nyawa orang Surat ke Al-Baqarah Ayat 191 Yuk sekarang kita berpikir Jangan takut Ngurtad dong Daripada kamu Mempercaya Sesuatu yang Tidak benar Betul gak? Ya iya Berpikir kritis Bela kitab sucinya Bela Tuhannya Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan Mungkin dibela juga Kan begitu Kalau kita kaitkan Dengan Abdu Somad Ya Emang ajarannya begitu Apa yang dilakukan Abdu Somad itu Itu baru Sebagian kecil Dari Ajaran dia Jangankan menghina Potong bebek Angsa Masa dikuali Itu adalah perintahnya Jangan katakan Bob bunuh diri Ini banyak wartawan-wartawan Yang tidak islami Memakai istilah-istilah Kapir tanpa Biasa Gerakan bunuh diri Padahal gerakan mati syahid Zaman sahabat nabi Pakai penang Zaman sekarang Tak pakai penang Letupkan Letakkan Mati syahid Ada pun orang yang mengejek Ini mati konyol Orang mati syahid Dia katakan mati konyol Saya pernah ditanya Apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS Bagus Saya bilang Siapa yang tidak ikut Kepada ISIS Kapir halal darahnya Ceramahnya Ustadz Abdu Somad Ceramah yang membenarkan Bom bunuh diri Eh Bom bunuh diri itu memang benar Dalam Islam Orang Islam yang baik itu Yang menjadi teroris Buka al-anfa layak 60 Kesibukan para lelaki Yang masuk surga Di surga Adalah Memecah perawan istri-istrinya Perawan terus Mereka menyatakan bahwa Kesibukan penduduk surga Itu memecahkan keperawanan Para bidadari Ternyata ini kesibukan mereka Bagaimana mereka tidak sibuk Sementara bidadari Yang Allah siapkan bagi mereka Sangat luar biasa Indah, cantik, dan molehnya Salah satu nikmat Yang ada dalam surga adalah Minta maaf Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia Agama Musuh besar Pancasila Indonesia itu harus memisahkan Antara agama dan negara Agama dan negara Kalau dicampur aduk Maka dua-duanya akan mundur Kalau negara ingin maju Harus dipisahkan dari agama Mana lebih bagus Pancasila Sama Al-Quran Gitu kan Sekarang saya mau tanya ini semua Yang berjuang di abad 20 Itu nabi yang mulia Muhammad Apa insinyur Soekarno Untuk kemerdekaan Saya mau hentak Jawaban Di abad 20 Yang berjuang untuk kemerdekaan Itu nabi yang mulia Muhammad Atau insinyur Soekarno Ayo jawab Gak ada yang berani Bit Bible Kristen Itu palsu Berjeneral 100 bintang Kalau kapil kau ke neraka Tidak ada urusan Kebenuhan roh kudis Eh masalah Roh kudus Lapor lagi ke roh kudis Lapor Yahya Waloni Bilang roh kudis Lapor Dongeng tambah tahyul Sama dengan Omong Omong kosong Makanya disitu judulnya Matius, Marcus, Lukas, Stephanus, Tetanus, Sepritus, Captikus Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Takwil besok di seluruh wilayah Indonesia Anda tak akan banyak Karena di salib itu ada jin kapir Karena di salib itu ada jin kapir Karena di salib itu ada jin kapir Hallelujah Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Taman di tiang jempol Taman di tiang jempol Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Tidak benar Saya ulangi Tidak benar Bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga Nabi Muhammad tidak dijamin masuk sorga Tidak ada ayatnya Muhammad masuk sorga Muhammad sendiri dikurumuni jin Ada ayatnya Muhammad dikurumuni jin Muhammad itu dekat dengan jin Pokoknya saya bongkar Budal Badil Hehehehe Kitab karangan manusia Kitab dongeng Arab Kita bongkar Ayo nyadar Baksa Indonesia Nyadar ya Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu Katanya Muhammad itu putusan Allah Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya Ayatnya Muhammad ini dekat dengan jin Beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna Malah mungkin di dunia ada kesempurnaan Islam belum pernah sempurna Pada detik pertama Nabi meninggal dunia Sudah pecah kongsi Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya Kalau memang Islam itu sempurna Boleh dong mengikuti teladan Nabi Istri sebelas Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran Dan beri kemanusiaan Gue nggak pernah mundur Dan gue nggak pernah takut juga sama lu Siapapun yang rasis Gue akan hadapin Karena rasis itu dia beri kemanusiaan Tapi saya ditanya dulu kan Kamu nyesel nggak Statement kamu di Pulau Seribu Sehingga masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Hai teman-teman Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini Lakukan trading Ini bukti transaksi saya Saya untung 4.500 dolar US Itu sekitar 68 juta rupiah Semua keuntungan bisa saya dapatkan Dengan fasilitas copy trading Kalau saya bisa Kalian juga bisa guys Oke itu yang mau saya tunjukkan Like video ini sekarang juga Dan gunakan link di kolom deskripsi Maka kalian berhak dapat bonus kalian Promo ini ada masa waktunya Jadi jangan ketinggalan Bukan cuma itu saja Transaksi tidak dikenakan fee Baik itu investasi saham Trading forex Komoditas Bitcoin Dan lainnya Kalian bisa melakukan transaksi Berapa kali pun Atau unlimited trading Dan tidak ada fee sama sekali Jika transaksi di tempat lain Sudah berapa fee nya Setelah menonton video ini Ayo mendaftar sekuritas hari ini Gratis dan tidak ada minimal deposit Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi Untuk mendapatkan welcome bonus Bukan cuma itu Kalian akan dapat Kelas trading online gratis Senilai 3 juta rupiah Atau 200 dolar Jika kalian deposit di bulan ini Selamat menonton guys Enjoy Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Sampai hari ini belum pernah jamaah komplain ke saya Ustaz Soma Saya gak maulah Kenapa? Saya gak suka sama Arab Belum ada? Sampai hari ini belum ada jamaah yang datang Saya maunya nabinya orang Jawa pakai belangkon Belum ada? Belum ada jamaah yang datang Saya maunya nabinya orang Batak pakai marga Muhammad Sregar Belum ada orang datang komplain ke saya Saya mahu nabinya jangan Arab Kita tidak mempermasalahkan dia Kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi? Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Melayu? Kenapa nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna Adalah bahasa Arab Bahasa kita tak ada huruf S Saya sakit Tidak ada huruf S Tapi bahasa kita mana? Itu pulau Sumatera Tidak ada Memang Allah pilih Arab Karena nabi itu Mau hadapi orang Arab Maka dipakai bahasa Tapi ini bahasa yang paling indah Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad S.A.W Diutus Allah S.W Akar segala akar bahasa disana Sasra-sasra yang indah di dalam bahasa itu Dan Allah S.A.W Menjadikan kita sebagai bagian Kata serapan bahasa Indonesia Banyak sekali Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Bahasa Arab Perwakilan Wakil Rakyat Dari bahasa Arab Rakyat Fahami sumber agama kita Dengan mendalami bahasa Arab Sekarang S.M.P. bahasa Inggris Tiga tahun S.M.A. bahasa Inggris Tiga tahun S.A.W Bahasa Inggris Empat tahun Sepuluh tahun Habis belajar bahasa Inggris Naik pesawat yang faham cuman tiga Ladies and gentlemen Good morning Thank you Maka bahasa Adalah salah satu pintu masuk Kedalam agama Islam Maka perjuangkan anak-anak kita Kalau mau dia mengerti Quran Hadis Ijma' Qiyas Fiki Usul Fiki Kawa Idul Fiki Maka mesti belajar bahasa Arab Ada satu general Namanya General Balehu Membuat pernyataan Bahwasannya Berdoa Saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia Ngapain pakai bahasa Arab Tuhan bukan orang Arab Saudara-saudara Terserah Kau mau doa pakai bahasa Indonesia Mau pakai bahasa Arab Cuma dia tidak bermasalahkan itu Yang kita bermasalahkan Kalau kau tidak tahu masalah agama Kalau kau tidak tahu masalah agama Jangan sok tahu masalah agama Kalau bodoh Dalam urusan agama Kau beragam Dia gak tahu Kalau dirinya bodoh Dia gak tahu Kalau dirinya goblok Saya tanya Orang bodoh Terus gak sadar dirinya bodoh Apakah dia ingin melepaskan Atau menghilangkan kebodohan dalam dirinya Bagaimana dia ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya Orang dia bodoh Gak tahu dirinya bodoh Bodoh Goblok Berasa pintar Kalau gak ngerti urusan agama Liru baik kau diam Urus kakab sana Giliran Orang mas Islam Lawan Masul itu Macam-macam ya Wah Giliran sama mas Islam galak Apa orang mas Islam galak OPM Diranggul Orang mas Islam Dimusuhi Ngomong Tuhan itu Saya berdoa Kalau doa pakai bahasa Indonesia Karena Tuhan itu bukan orang Arab Jangan kau bawa-bawa Tuhan Jangan kau bawa-bawa Allah Kau bilang Tuhan bukan orang Arab Berarti engkau Telah mensifati Tuhan Nah kalau dia ngomong seperti itu Tuhan bukan orang Arab Berarti Dia gak belajar Tauhid Ada murtad Murtad keyakinan Ada murtad perbuatan Ada murtad perkataan Contohnya Menghina Simbol-simbol Islam Nabi Muhammad Al-Quran Melacehkan Asma'ul Husna Atau Mengesifati Allah Dengan sifat-sifat makhluk Menyamakan Allah Dengan makhluk Baik itu berupa nisan Kau sengaja Atau tidak sengaja Itu namanya rindah Kau lihat Jadi kau hati-hati Kalau kau gak ngerja agama Jangan soal Kau harus ngeris itu Tidak harus kau bilang Allah itu bukan orang Arab Jangan soal-soal Kalau ngomong Kau benci Arab Gak apa-apa Kau benci Arab Kau punya nama-nama Arab Abdurrahman Dudung Abdurrahman Nama Arab Siapa orang Yang membenci Arab Maka dia membenciku Kata Rasulullah Kau artikan aja Kata Rasulullah Salman Kau membenciku Kau membenciku Kau keluar dari agama Nah Siapa orang-orang yang membenciku Orang-orang yang membenci Arab Mereka orang-orang yang membenciku Kata Rasulullah Membenci Rasul Berarti keluar dari agama Kata Rasulullah Al-Quran Bahasa Arab Dan perkataan Ahli surga Itu bahasa Arab Di surga itu pakai bahasa Arab Bukan pakai bahasa lain Al-Quran bahasa Arab Nabi Muhammad Orang Arab Kalau tidak ada Ulama-ulama dari Arab Datang ke Indonesia Maka kita masih menyembah pohon Si dudung masih menyembah pohon Apalagi sampai masuk dalam urusan akidah Masuk dalam urusan agama Masuk dalam urusan istihsak Jangan coba-coba Dia kan pernah bilang Jangan coba-coba Sekarang kami yang bilang Eh Jangan coba-coba dengan kami Umat Islam Betul Oleh karena saya suruhkan Kepada seluruh umat Islam Yang hadir Di ini majelis pada malam hari ini Jangan pernah kapok Jangan pernah capek Untuk menyampaikan kebenaran Betul Terus Sampaikan kebenaran Kebenaran milik Allah Allah pasti memenangkan sesuatu Yang menjadi miliknya Seterusaha Kami Allah Kami santri-santri yang pakai sarung Berada di barisan paling depan Untuk melawan mereka Sampai ketik darah Berlari saja dan darah Siap berlari selam Yang membuat acara paulus Membuat acara Kelahiran datuknya Bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Tetapi Beliau di penjara Beliau ditangkap Karena acara Kaulek Nabi Muhammad Siapa beliau? Beliau Tidak berlari selam Berlari selam Berlari selam Merayakan maulik Nabi Bikin acara maulik Nabi Di penjara Ditahan Ditangkap Sedangkan orang berbondong-bondong Begitu mal-mal milik asing Tidak ditangkap Habib presid Bikin acara maulik Nabi Muhammad Salam Ditahan Di penjara Diperlakukan Seperti binatang Enam pengawal beliau Ditembak mati Kurang ajar Biarlah Ini kesuliman yang nyata Betul Kesuliman yang nyata Betul Orang bikin maulik Nabi Muhammad Di penjara Ditahan Oke lah kalau saya kemarin Masuk keluar penjara 2 hari Masuk lagi ditahan Jangan ada masalah Oleh karanya saudara-saudara sekalian Yang dimulia Bangkit Bangkit Sudah Cukup Sama yang kita tertidur Apabila pemerintah berbuat Holi Pemerintah yang tidak adil Kita lawan Kesulimannya Kita lawan Ketidakadilannya Kita lawan Kemerintah yang senang-menang Kepada rakyat Pemerintah yang hidup Tingang Di saat rakyat Kelaparan Harta mereka semakin kaya Mopin mereka Rumah mereka Harta mereka semakin kaya Senang Di atas Penderitaan rakyatnya Rakyat wajib Melawan kesuliman mereka Wajib Melawan Ketidakadilan mereka Sampai detik Cara penghabisan Jalan-jalan Siap Siap Allah 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 Jumpa lagi dengan Saya Muhammad Kece Assalamualaikum Warahmatullahi Yesus Wabarakatuh Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin Segala puji Dinaikan Kehadiran Tuhan Yesus Bapak Di syurga Yang layak Dipuji Dan Disembah Tidak lupa Saya Berterima kasih Kepada Para pendukung Yang telah Memberikan Dukungannya Baik Dengan Doa Sefaat Agar Muhammad Kece Tetap Sehat Dan Kuat Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan Sebagaimana Diamanatkan Oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Adalah Negara Berdasarkan Atas Hukum Bukan Berdasarkan Atas Agama Oleh Karena Itu Bangsa Indonesia Wajib Menjunjung Tinggi Pancasila Dan Kemerdekaan Berpendapat Indonesia Dulu Negara Indonesia Dijajah Oleh Belanda Beratus Tahun Dijajah Oleh Belanda Setelah Itu Dijajah Oleh Jepang Lama Dijajah Oleh Jepang Indonesia Menderita Karena Penjajahan Karena Tidak Satupun Penjajah Yang Menyenangkan Kita Semua Penjajah Menyusahkan Kita Cuma Sayang Sekarang Masih Dijajah Oleh Arab Jadi Dalam Kehidupan Harus Mengikuti Aturan Sebagaimana Yang Diberikan Oleh Imam Imam Dari Arab Oleh Para Ulama Arab Berdakwa Harus Berbahasa Arab Ini Yang Harus Kita Sadari Sekarang Contoh Aturan Yang Dibuat Oleh Arab Syariat Islam Fiki Itu Aturan Arab Solat Harus Berbahasa Arab Tunggang Tungging Harus Cara Arab Ini Indonesia Dijajah Oleh Arab Diri Kita Dijajah Oleh Arab Kok Indonesia Diam Terus Padahal Banyak Yang Profesor Coba Indonesia Pinter Sedikit Sekarang Jamannya Internet Jaman Keterbukaan Tidak Lagi Jaman Kebodohan Amerika Sudah Memikirkan Bagaimana Bisa Hidup Di Bulan Ini Kan Repot Kenapa Karena Dibodohi Oleh Penjajah Itu Tadi Penjajah Dari Arab Supaya Mengirimkan Depisa Ke Arab Setiap Tahun Bangsa Indonesia Dengan Iming Iming Sorga Dengan Iming Iming Nanti Di Akhirat Pengadilan Juga Pengadilan Akhirat Emang Di Akhirat Ada Polisi Tidak Ada Indonesia Ini Sedang Dijajah Oleh Arab Makanya Bangsa Indonesia Harus Nyadar Kalau Saudara Harus Melakukan Solat Berbahasa Arab Saudara Taat Kepada Menjajah Arab Ini Menjajah Menjajah Indonesia Jangan Mau Dibohongin Jangan Mau Didustakan Oleh Orang Arab Rumut Muter Batu Lempar Batu Tidak Mikir Mereka Itu Bisnis Supaya Kerikil Laku Supaya Pelapak Horma Laku Supaya Air Jam Jam Laku Aqua Lebih Menyehatkan Daripada Air Jam Jam Merdeka Kita Jangan Diatur Atur Oleh Arab Nyadar Bangsa Indonesia Terutama Yang Beragama Islam Yang Tidak Nyadar Bendera Indonesia Merah Putih Bukan Ada Tulisan Huruf Arab Apa Mangfaat Yang Turuk Huruf Arab Benderanya Huruf Arab Ribut Perang Mulu Nyawa Melayang Kita Sudah Merdeka Kalau Kita Makan Harus Diatur Oleh Orang Arab Pakaian Diatur Orang Arab Berarti Kita Selamanya Dijajah Oleh Arab Ya Hadar Saudara Apa Apa Harus Kata Aram Apa Harus Hadis Aram Apa Harus Dongeng Aram Hukum Indonesia Dianggap Hukum Togut Makasih 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 Buat Kalian Yang Nggak Skip Dan Nonton Video Ini Sampai Habis Saya Secara Personal Sangat Menghargai Waktu Kalian Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Subscribe Dan Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Lonceng Jangan Lupa Bagikan Informasi Ini Ke Teman Atau Family Anda Mungkin Teman Atau Family Anda Membutuhkan Investasi Ini Oke Sekian Dulu Dari Saya Jangan Lupa Follow Instagram Saya Di At Johannes Leong Official Untuk Kata-kata Motivasi Setiap Harinya Bagi Kalian Yang Termotivasi Nonton Video Ini Ayo Like Video Ini Dan Subscribe Di Channel Ini Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Kali Saya Upload Video Hai Teman-teman Kalian Sudah Membuka Akun Untuk Melakukan Investasi Atau Trading Jika Belum Membuka Rekening Sekuritas Itu Gratis Bahkan Cuma Butuh 5 Menit Saja Cepat Dan Simple Dan Semua Bisa Dilakukan Secara Online Sampai Saat Ini Ketika Kita Melakukan Investasi Saham Atau Trading Forex Kita Masih Menggunakan Cara Yang Gunung Seperti Kita Mendafton Banker Atau Broker Yang Melakukan Atau Mengeksekusi Transaksi Kita Tapi Apakah Kalian Tahu Untuk Membeli Saham Atau Forex Kita Cuma Login Lalu Membeli Apa Yang Kita Mau Lalu Masukkan Angka Berapa Banyak Yang Ingin Kita Beli Lalu Tinggal Klik Sesimpel Itu Sampai Saat Ini Kita Bingung Mau Investasi Saham Luar Negeri Trading Forex Komoditas Dan Cryptocurrency Di mana Tepatnya Kita Bisa Lakukan Semua Trading Di Sini Karena Sekuritas Ini Merupakan One Stop Shopping Sampai Saat Ini Kita Membeli Fee Di Setiap Transaksi Banyak Banker Atau Broker Setiap Kita Melakukan Transaksi Jual Beli Biasanya Kita Dipotong Fee Oleh Platform Kita Kalau Dalam Satu Bulan Kalian Melakukan Transaksi Satu Kali Mungkin Tidak Terasa Coba Kalian Melakukan Trading Sebanyak 100 Kali Sudah Berapa Fee Misalnya Kalian Membeli Sam Google Dengan Fee Per Transaksi $10 Jika Kalian Membeli Sam Google 10 Kali Maka Fee Transaksi Sudah $100 Belum Lagi Kita Akan Dikenakan Fee Ketika Kita Menjual Itu Itulah Sebabnya Kenapa Saya Memilih Sekuritas Ini Karena Tidak Ada Fee Sama Sekali Saya Ulangi Tidak Ada Fee Sama Sekali Ketika Kalian Melakukan Transaksi Dan Yang Kedua Kalian Bisa Melakukan Unlimited Trading Atau Trading Sebanyak Apapun Kalian Bisa Melakukan Trading 10 Kali 100 Kali 1000 Kali Dalam Sehari Tanpa Dikenakan Fee Jadi Berapa Banyak Uang Yang Kita Hemat Penilainya 3 Juta Rupiah Jika Kalian Deposit Di bulan Ini